Ini adalah tiga patung batu. Melihat Yan Kianyin berdiri diam di depan dinding batu, mau uji berjalan mendekat. Dia samar-samar bisa melihat tiga patung batu yang diukir di dinding batu. Dua dari tiga patung itu saling berhadapan, sedangkan patung terakhir agak jauh dan hanya dapat dilihat dari samping. Apakah kamu melihat secarik kain di bawah kedua patung yang saling berhadapan? Yan Kianyin bertanya sambil melihat ketiga patung batu itu. Mau uji mengamati lebih dekat dan tiba-tiba mengerti, kakak seperguruan Yan, maksudmu salah satu dari dua patung ini adalah Zhuohuhen dan yang satunya lagi adalah Moluoku. Sepotong pakaian Moluoku terpotong dan jatuh ke tanah. Apakah ini berarti mereka memutuskan persahabatan mereka? Yan Kianyin mengangguk, seharusnya begitu. Wanita di samping itu seharusnya adalah orang yang menyebabkan kedua teman ini berselisih satu sama lain, Fu Yanfei. Kalau tidak salah, patung batu ini dipahat Moluoku setelah dia melarikan diri ke sini. Setelah mengatakan ini, Yan Kianyin menatap mereka sejenak dan tiba-tiba berkata, Saudara Magang Junior Mo, bukankah kamu membenci pendiri sekte pedang tak berwujud? Jika kamu membencinya, kenapa kamu tidak menghancurkan patung batunya? Mau uji memandang Yan Kianyin. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, Memang benar aku membencinya, tapi kenapa aku ingin menghancurkan patung batunya? Lagi pula, semua yang saya katakan tadi datangnya dari Anda, dan Anda juga mendengarnya dari saya. Jika kamu mendengarnya dariku, itu hanya akan membuatku membenci orang ini. Sebelum saya mengonfirmasinya, saya tidak akan melakukan apapun. Jika kamu tidak menghancurkannya, maka aku akan, saat Yan Kianyin berbicara, pedang di tangannya sudah tertusuk. Saat mau uji merasa sedikit terkejut, dia menyadari bahwa target Yan Kianyin bukanlah Zuowuhen, tetapi Fu Yanfei. Mau uji terkeke, kakak seperguruan Yan, Kupikir sebagai seorang wanita, kamu akan lebih pengertian terhadap Fu Yanfei. Aku juga tidak suka wanita yang berubah-ubah seperti ini. Kalau bukan karena dia, sekte pedang tak berwujud milikku tidak akan diejek selama bertahun-tahun. Kamu harus tahu bahwa lalat tidak akan menggigit telur yang mulus. Jika Zuowuhen benar-benar bersama Fu Yanfei, maka dia bukanlah telur yang baik. Kaca, sebuah suara ledakan menghentikan ucapan mau uji. Setelah itu, mau uji melihat bahwa setelah pedang Yan Kianyin menembus Fu Yanfei, seluruh dinding batu runtuh. Di belakang dinding batu ada platform batu Giyok Putih dengan tiga bola kristal di atasnya. Dinding batu di belakang panggung Giyok Putih telah dipoles halus, dan ada sederet kata yang tertulis di atasnya. Mereka yang datang ke sini dapat menerima warisanku dan meneruskan seni pedang Valentun. Jadi ini benar-benar tempat di mana senior Luoku meninggal. Yan Kianyin menghela nafas dan membungkuk ke arah panggung Giyok Putih. Mau uji juga membungkuk ke arah panggung batu Giyok Putih, dan rasa hormatnya terhadap Yan Kianyin semakin meningkat. Wanita ini lebih baik darinya dalam banyak hal. Baru saja, dia benar-benar berpikir bahwa wanita ini sangat tidak puas dengan Fu Yanfei. Baru sekarang dia menyadari bahwa wanita ini tahu bahwa ada sesuatu dibalik ketiga patung batu itu. Daripada mengatakan bahwa Yan Kianyin tidak puas dengan Fu Yanfei, lebih tepat mengatakan bahwa dia ingin membuka ruang tempat harta karun itu disembunyikan. Saya tunduk pada pendiri sekte. Apakah Anda juga tunduk pada pendiri sekte? Yan Kianyin melihat Mau uji sedang membungkuk, jadi dia sengaja bertanya. Mau uji tidak keberatan dan berkata, saya tunduk pada seniormu. Saya pernah mendengar bahwa banyak ahli meninggalkan reruntuhan yang sengaja dibuat membingungkan dan menggunakan segala macam mekanisme. Seniormu ini tidak meninggalkan mekanisme, artinya seniormu adalah orang yang terbuka dan jujur. Terlebih lagi, aku akan mendapatkan harta karun seniormu, jadi sudah sepantasnya aku tunduk pada senior ini. Yan Kianyin tersenyum tipis. Dia mengerti bahwa mau uji sedang mengingatkannya untuk tidak melupakan bagiannya. Ketiga bola kristal ini merupakan bola kristal warisan. Keunggulan bola kristal warisan adalah dapat langsung meneruskan wawasan penggarapnya. Wawasan ini sangat mendalam, dan tidak akan meninggalkan keraguan apapun pada pewaris. Bahkan jika bakat seseorang buruk, dengan bola kristal warisan ini, seseorang akan dapat sepenuhnya memahami seluk-beluk di dalamnya. Dibandingkan dengan manual-manual, bola kristal warisan ini jauh lebih berharga. Ketika Yan Kianyin melihat ekspresi mau uji, dia tahu bahwa mau uji tidak memahami bola kristal warisan, jadi dia berinisiatif untuk menjelaskan. Jadi begitu. Artinya bola kristal warisan, jika dibandingkan dengan manual-manual tradisional, tidak memiliki semacam wawasan dari pewarisnya. Jadi semua wawasan pewaris sudah diperoleh. Tanya mau uji. Yan Kianyin berkata dengan lemah, kamu bisa berpikir seperti itu. Namun, ada banyak teknik yang bahkan orang yang paling berbakat sekalipun tidak akan bisa mendapatkan pencerahan dalam waktu singkat. Beberapa orang bahkan mungkin tidak bisa mendapatkannya. Pencerahan dalam jangka waktu yang lama. Atau bisa jadi itu adalah sesuatu yang diperoleh dari pencerahan, tapi bukan itu. Dengan itu, Yan Kianyin tidak menjelaskan manfaat bola kristal warisan. Sebaliknya, dia menunjuk ke bola kristal pertama dan berkata, ada kata-kata di belakang bola kristal warisan pertama. Teknik pedang valentun. Ini dianggap sebagai jenis keterampilan, yang juga merupakan teknik pedang paling penting yang disebutkan senior luoku. Tingkat kultifasi mau uji jauh dari tingkat Yan Kianyin, jadi ia bahkan tidak bisa melihat kata-kata kecil di belakangnya. Namun, dia tidak memiliki niat untuk membawa teknik pedang valentun ke tingkat yang lebih tinggi. Dia hanya ingin menemukan keterampilan yang cocok untuk dirinya sendiri. Bola kristal kedua adalah teknik kultifasi senior luoku. Aku tidak akan memperkenalkannya karena kamu pasti tidak akan tertarik padanya. Bola kristal ketiga juga merupakan keterampilan. Ini juga berhubungan dengan teknik pedang. Itu disebut pedang tak terlihat. Setelah memperkenalkan ketiga teknik tersebut, Yan Kianyin berkata dengan tulus kepada Mo Uji, murid junior, saudara Mo, sebagian dari warisanku sebenarnya berasal dari senior luoku. Menurut kesepakatan kita, aku harus memberimu teknik pedang nada jatuh. Namun, keterampilan ini dan teknik budidaya senior luoku terlalu penting bagi saya. Saya ingin menyimpannya. Pedang tak terlihat adalah yang terburuk dari tiga bola kristal. Dengan bakatmu, itu mungkin tidak akan banyak berguna. Namun, saya hanya bisa memberikan keterampilan ini kepada Anda. Sebenarnya Mo Uji sudah sedikit kecewa karena kedua keterampilan ini berhubungan dengan pedang. Entah itu teknik pedang jatuh atau pedang tak terlihat, dia tidak tertarik. Setelah mengambil risiko yang sangat besar untuk masuk, dia awalnya ingin mendapatkan keterampilan yang berhubungan dengan sambaran petir. Namun, dia tidak menyangka hanya akan ada dua teknik pedang. Tidak masalah, berikan saja padaku pedang tak terlihat ini. Meskipun ia lebih condong ke arah teknik pedang valentun, Mo Uji tidak terlalu peduli. Terima kasih banyak, Saudara Magang Junior Mo. Setelah kita keluar, jika Saudara Magang Junior Mo tidak ingin menjadi penyuling pil di sekte, saya akan memikirkan cara untuk menjadikan Anda penyuling pil tamu. Dengan begitu, Saudara Magang Junior Mo tidak perlu masuk sekte tersebut. Anda akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya di sekte ini. Yang Kianyin berkata dengan penuh terima kasih. Setelah itu, dia meraih tiga bola kristal dan memberikan yang terakhir, pedang tak terlihat, kepada Mo Uji. Dia dan Mo Uji telah sepakat untuk membiarkan Mo Uji memilih sebuah skill terlebih dahulu. Sekarang dia telah memilih dua, dia merasa sedikit malu untuk memberikan yang terakhir kepada Mo Uji. Bukan karena dia ingin menarik kembali kata-katanya, tapi dia tidak menyangka bahwa tempat ini akan berisi warisan Moluoku. Saya ingin tahu apakah penyuling pil tamu akan terpengaruh jika mereka pergi ke tempat penyimpanan kitab suci. Juga, apakah aku bisa mendengarkan ajaran para tetua teknik? Mo Uji bertanya dengan tergesa-gesa. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Salah satu alasan utamanya bergabung dengan sekte ini adalah untuk memiliki arahan dalam berkultivasi. Pemurni pil tamu adalah eksistensi khusus dalam sekte tersebut. Secara alami, mereka dapat meminjam beberapa kitab suci sekte tersebut dari penyimpanan kitab suci. Namun, ini hanya terbatas pada kitab-kitab yang tidak diwarisi oleh sekte tersebut. Adapun teknik pedang dan keterampilan pedang dari sekte pisau tak berbentuk, pembuat pil tamu tidak akan bisa melihatnya. Yan Kiyanyin menjelaskan dengan nada meminta maaf. Cukup. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada kakak senior Yan. Mo Uji buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Dia tidak ingin menjadi murid warisan dari sekte pedang tanpa bentuk, dia juga tidak ingin membaca kitab suci penting sekte tersebut. Setelah itu, Mo Uji memasukkan bola kristal pedang tak terlihat ke dalam tasnya, lalu menyerahkannya pada Yan Kiyanyin, saudari magang senior Yan, tas ini berisi barang-barangku. Selain pedang patah dan pedang tak terlihat, ada juga beberapa pil dan ramuan spiritual. Ketika saatnya tiba, aku harus menyusahkan saudari magang senior Yan untuk membantuku mengeluarkannya. Dia hanya seorang murid yang melayani. Jika dia membawa barang-barang ini, dia akan memberikannya kepada orang lain. Yan Kiyanyin mengambil barang-barang Mo Uji dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya sendiri, aku akan membantumu mengeluarkan barang-barang ini. Sebenarnya, sebagai penyuling pil mortal tingkat 2, bahkan tanpa perkenalanku, kau masih bisa menjadi penyuling pil tamu di sekte ini. Jadi kali ini, aku berutang budi padamu. Mari kita bicarakan ini setelah kita keluar. Bagaimana kita keluar? Mo Uji bertanya. Sebulan seharusnya sudah habis. Sekalipun ada masalah dengan susunan transfer, akan ada penundaan beberapa hari. Pada akhirnya, kita pasti bisa keluar. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saat kita keluar, tidak akan ada masalah dengan susunan transfer. Yan Kiyanyin tampaknya teringat sesuatu, dan tidak meneruskan ucapannya. Mo Uji berkata dengan cemas, menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, life-sucking bis tidak akan datang tanpa alasan. Sejak binatang pengisap kehidupan datang, apakah itu berarti ada orang lain yang memas? 92. Hewan peliharaanku diambil olehmu, sebuah suara dingin terdengar. Kali ini, Mo Uji dan Yan Kiyanyin dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang wanita, sangat samar, yang terlihat hanyalah sebuah bayangan. Wajah wanita ini buram, dan penampilannya tidak mungkin terlihat jelas. Aura jahat di dalam gua semakin tebal, dan tanpa sadar Mo Uji menggigil. Dia merasakan udara di sekelilingnya akan membeku, tetapi kenyataannya tidak ada perubahan sama sekali. Yan Kiyanyin tiba-tiba membuang kantung kain yang menjebak binatang penghisap kehidupan itu, senior Yan Fei, junior tidak tahu kalau binatang penghisap kehidupan ini punya pemilik, mohon maafkan aku. Kakak magang junior Mo, kita tidak bisa tinggal di sini dan mengganggu senior. Fu Yan Fei, Mo Uji tidak tahu bagaimana Yan Kiyanyin mengenali orang ini. Namun, ketika dia melihat mata Yan Kiyanyin, dia menduga Yan Kiyanyin berbohong, dan orang di depannya bukanlah Fu Yan Fei. Adapun alasan mengapa dia berbohong, dia tidak tahu. Karena kamu di sini, maka jangan pergi. Bukankah situas Zuo Huan itu sudah memberitahumu bahwa gunung pedang tak berwujud bukanlah tempat yang bisa dimasuki begitu saja. Bayangan itu selesai berbicara, dan mengulurkan tangan putihnya yang layu ke arah kepala Mo Uji. Mo Uji ingin bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yan Kiyanyin tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah segar. Tangannya yang semula terikat, tiba-tiba terangkat. Setelah itu, pedang di tangannya tertusuk. Ruang beku di sekitar Mo Uji tampak sedikit mengendur. Adik magang junior Mo, aku hanya bisa membantumu sampai titik ini. Cepat kabur, setelah menusuk dengan pedangnya, seluruh tubuh Yan Kiyanyin berubah menjadi garis saat dia terbang mundur. Mo Uji tidak menyalahkan Yan Kiyanyin. Di saat seperti ini, bahkan dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Yan Kiyanyin sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Dia sudah sangat baik hati karena mampu meledakan ruang beku di sekitarnya sebelum dia pergi. Mo Uji tidak melarikan diri bersama Yan Kiyanyin. Ia mengerti bahwa ketika sekawanan serigala mengejarmu, kau tidak perlu berlari lebih cepat dari kawanan serigala itu, kau hanya perlu berlari lebih cepat dari rekanmu. Sekarang karena rekannya adalah Yan Kiyanyin, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Yan Kiyanyin. Aturan ini cocok untuk Yan Kiyanyin, tapi tidak untuknya. Sebelum Yan Kiyanyin pergi, dia meledakan penjaranya dengan maksud menyelamatkannya. Dia mungkin berpikir untuk meminta bantuannya untuk menghalangi serangan itu. Mungkin Yan Kiyanyin juga tahu bahwa bahkan jika Mo Uji berhasil menghalanginya, dia tidak akan dapat melarikan diri dari wanita bayangan ini. Begitu Mo Uji bisa bergerak, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia dengan cepat mengeluarkan pisau tajamnya dan menusukkannya. Ah, jeritan darah yang mengental disertai sambaran petir biru keluar. Mo Uji langsung menyadari. Sekalipun lawannya kuat, dia takut dengan sambaran petirnya. Mendengar hal itu, Mo Uji berbalik dan berlari, lalu bergegas keluar gua secepat yang ia bisa. Kekuatan wanita bayangan itu terlalu kuat, begitu kuatnya hingga tak terbayangkan. Meskipun dia berhasil melukainya dengan sambaran petir saat dia tidak memperhatikan, dia masih dapat membunuhnya. Akan tetapi, jika dia tidak pergi dan pihak lain menyadari bahwa dia hanyalah macan kertas, itu akan menjadi momen tragis baginya. Mo baru saja Mo, dan saat dia bergegas, dia bawa dunia berputar, dia bawa, dia bawa itu tidak bisa melarikan diri, dia, 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 dia. Saat Mo Uji bergegas keluar dari gua, ia diselimuti oleh suatu kekuatan yang membuat dunia berputar. Mo Uji terkejut. Ia mengira bayangan wanita itu telah menguncinya lagi. Namun, ketika dia berbalik dan melihat wanita bayangan itu bergegas keluar dari gua, dia tahu bahwa kekuatan yang menyelimutinya bukanlah wanita bayangan itu. Pada saat tangan layu wanita bayangan itu mencakar ke arah Mo Uji, Mo Uji sudah tersapu oleh kekuatan revolusi langit dan bumi. Mo Uji mendarat dengan keras di tanah, menyebabkan dia mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Mo Uji menemukan dirinya di aula batu tempat dia dipindahkan ke gunung pedang tak berbentuk. Selain dia, dia juga melihatian kianyin, ahli pilju dan pria lain yang tidak dia kenali. 13 orang masuk, tapi hanya 4 yang keluar. Ini bahkan bukan sepertiga dari kelompok tersebut. Ahli pilsi juga tidak keluar. Sepertinya dia dalam masalah. Mo Uji menghela nafas dalam hatinya. Meskipun pemurnian pil master pilsi tidak begitu bagus, bakatnya sangat buruk, dan dia memiliki temperamen yang buruk, dia adalah orang yang jujur. Dia bukan orang yang licik. Ketika yang kianyin melihat Mo Uji benar-benar keluar, matanya berkilat terkejut. Kenyataannya, dia merasa sangat bersalah karena tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan Mo Uji. Adapun kekayaan Mo Uji, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Ahli pilju juga melihat Mo Uji. Matanya langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mo Uji hanyalah seorang bocah pembuat ramuan. Seorang bocah pembuat ramuan sebenarnya selamat dari masalah dengan susunan transfer. Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, sekelompok orang bergegas masuk dari pintu masuk aula. Yang memimpin mereka adalah kepala sekte Formless Bloodsack, Guran. Saat Guran melihat yan kianyin, dia menghela nafas lega. Ia segera berkata, susunan transfer ke gunung pedang tak berwujud tiba-tiba tidak berfungsi, menyebabkan sekte pedang tak berwujud kami menderita kerugian besar. Untungnya, ada empat orang yang keluar, dan tiga pembuat pil. Ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Kepala sekte, mari kita bicara setelah kita kembali ke aula. Seorang tetua juga menghela nafas lega setelah melihat yan kianyin. Eh, bukankah kau anak tukang ramuan pil master si? Kenapa kamu masih hidup? Seseorang akhirnya memperhatikan Mo Uji. Pada saat ini, kepala sekte yang khawatir tentang yan kianyin juga mengalihkan perhatiannya ke Mo Uji. Sebelumnya, dia juga bertanya-tanya mengapa Mo Uji masih hidup. Namun, karena seluruh perhatiannya terfokus pada yan kianyin, dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang Mo Uji. Mo Uji buru-buru membungkuk dan berkata, membalas berbagai senior sekte, junior diselamatkan oleh ahli pilihan, dan itulah caraku mempertahankan hidupku. Dengan begitu banyak tetua sekte yang hadir, Mo Uji menduga bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk memanggil yan kianyin sebagai kakak magang senior. Oh, ada hal seperti itu. Kepala sekte dan para tetua semuanya menoleh untuk melihat yan kianyin. Yan kianyin mengangguk, Memang benar, aku kebetulan bertemu dengan saudara magang junior yang terluka, Mo, jadi aku dengan santai menyelamatkannya. Setelah itu, aku mengetahui bahwa saudara magang junior Mo berasal dari keluarga pembuat pil. Meskipun akar spiritualnya sedikit lebih lemah, ia memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang pil dao. Ketika aku melihatnya, Mo Uji buru-buru berkata, aku masih harus berterima kasih kepada kakak senior yan atas bantuannya. Kalau bukan karena bimbingan kakak senior yan yang berdedikasi, aku tidak akan menjadi seorang ahli pil sejati. Yan kianyin memiliki keraguan di dalam hatinya. Ketika ia pertama kali melihat Mo Uji, ia sudah menjadi seorang mortal pil refiner tier 1, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang mortal pil refiner tier 2. Kenyataannya, dia tidak memberi banyak arahan pada Mo Uji, dan hanya memberinya beberapa petunjuk saja. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Mo Uji ingin memaksakan penghargaan itu kepadanya, dia tidak banyak bicara. Kamu seorang pembuat pil. Guran menatap Mo Uji dengan kaget. Dia belum pernah mendengar seorang murid pelayan yang tiba-tiba berubah menjadi seorang ahli ramuan. Yan kianyin membantu Mo Uji untuk menjawab, Ya, ketua sekte. Saudara magang junior mau bukan hanya seorang pembuat pil, tapi juga seorang pembuat pil fana tingkat 2. Aku memberinya beberapa petunjuk untuk maju menjadi pembuat pil fana tingkat 2. Namun, yang terpenting adalah bakatnya dalam pemurnian pil. Bakatnya dalam pemurnian pil bahkan lebih kuat dari bakatku. Mengingat kata-kata Mo Uji, Yan kianyin mengambil inisiatif untuk mengambil pujian atas kemajuan Mo Uji menjadi seorang pembuat pil mortal tingkat 2. Jadi begitulah adanya. Setelah mendengar perkataan Yan kianyin, mata kepala sekte dari sekte pedang tak berwujud, Guran berbinar, jadi Uji juga seorang penyuling pil mortal tingkat 2. Kianyin, mengapa kau tidak membiarkan Uji menjadi penyuling pil resmi dari sekte pedang tak berwujud kami? Ahli pilju, yang sebelumnya tidak senang dengan Mo Uji, kini memasang ekspresi jelek di wajahnya. Seorang bocah pembuat ramuan sebenarnya ingin sejajar dengannya. Namun, setelah Mo Uji menjadi mortal pil refiner tier 2, dia tidak punya alasan untuk menolak. Pada saat ini, Yan kianyin berkata, meskipun saudara magang junior Mo adalah seorang penyuling pil fana tingkat 2, dan memiliki bakat luar biasa dalam penyulingan pil, akar spiritualnya tidak terlalu bagus. Yan kianyin tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi dia mengingatkan ahli pilju. Dia buru-buru melanjutkan, kepala sekte, saudari magang senior Yan benar. Saudara magang junior Mo sebelumnya adalah seorang murid pelayan, dan bakat kultifasinya tidak sebaik itu. Seorang pembuat pil tidak hanya membutuhkan bakat dalam pembuatan pil, tetapi jika bakat kultifasinya terlalu buruk, akan sulit baginya untuk meningkat dalam seluruh hidupnya. Jika seorang pembuat pil yang tidak dapat maju bergabung dengan sekte pedang tak berbentuk, pada akhirnya hal itu akan memengaruhi sekte tersebut. Kepala sekte dari sekte pedang tanpa bentuk, Guran, juga menjadi tenang. Pembuat pil milik sekte itu sendiri membutuhkan sumber daya yang besar, dan pembuat pil yang tidak bisa maju bukanlah hal yang baik bagi sekte tersebut. Kepala sekte, saya merasa ahli pil Mo harus menjadi pembuat pil tamu di sekte tersebut. Itu adalah pilihan yang paling cocok, yang kianyin berbicara sekali lagi. Bahkan alkemis Ju setuju. Sumber daya yang diterima oleh alkemis tamu di sekte tersebut tidak dapat dibandingkan dengan alkemis sekte itu sendiri. Agar seorang penyuling pil bisa maju, selain bakat, hal terpenting adalah sumber daya penyuling pil. Tanpa sumber daya, lalu kenapa jika dia punya bakat? Guran dan para tetua lainnya menghela nafas dalam hati mereka. Meskipun bakat yang kianyin dalam memurnikan pil sangat mengejutkan, dia masih kurang dalam hal lain. Bahkan jika dia menginginkan Mo Uji menjadi pembuat pil tamu, dia tidak bisa membicarakannya di depan Mo Uji. Jika dia melakukannya, rasa terima kasih Mo Uji terhadapnya akan hilang. Sekarang setelah Yan kianyin memungkitnya, Guran hanya bisa bertanya, Ahli pil Mo, aku ingin tahu apakah kamu bersedia menjadi penyuling pil tamu di sekte pedang tanpa bentuk? Menjadi penyuling pil tamu dari sekte pedang tak berbentuk awalnya didiskusikan antara Mo Uji dan Yan kianyin. Sekarang setelah kepala sekte dari sekte pedang tak berbentuk bertanya, Mo Uji tentu saja tidak ragu untuk menjawab, terima kasih kepala sekte atas kebaikanmu. Aku bersedia menjadi penyuling pil tamu dari sekte pedang tak berbentuk. Para tetua dan kepala sekte dari sekte pedang tak berwujud saling memandang, berpikir dalam hati, murid pelayan memang lebih mudah untuk diajak bicara. 93. Adik magang junior Mo, selamat. Aku tidak punya banyak hal untuk diberikan kepadamu, jadi aku akan memberimu beberapa ramuan spiritual saja. Yan kianyin mengeluarkan sebuah tas dan menyerahkannya kepada Mo Uji. Terima kasih, saudari magang senior Yan. Mo Uji buru-buru menerima tas itu. Ini adalah tas yang dimintanya untuk dibawakan oleh Yan kianyin. Di dalamnya ada ramuan spiritual yang dia sempurnakan, setengah pedang patah dan bola kristal warisan keterampilan. Sambil memegang tas di tangannya, Mo Uji mendesah dalam hatinya. Yan kianyin bisa dengan terbuka mengatakan bahwa dia memberinya ramuan spiritual. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu bahwa ramuan spiritual ini berasal dari Formless Blood Mountain. Namun, dia bahkan tidak berani mengeluarkan sebotol pil. Inilah perbedaan di antara mereka. Ahli pil Mo, jika kamu mempunyai permintaan apapun, jangan ragu untuk membawanya ke olah pemurni pil. Nada bicara Guran sangat hangat, seolah-olah ia sangat sopan pada Mo Uji. Mo Uji memiliki kesan yang baik terhadap Guran. Dia juga tahu bahwa meskipun ketua sekte dari sekte pedang tak berwujud ini tidak buruk, alasan utama mengapa dia bersikap sopan kepadanya adalah karena dia ingin dia bekerja keras untuk sekte tersebut dan meramu lebih banyak pil. Mo Uji mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih, ketua sekte, atas kebaikanmu. Aku sedikit lelah, jadi aku akan kembali dan beristirahat dulu. Dia adalah pembuat pil tamu, dan sekte pedang tanpa bentuk pasti mempunyai banyak hal untuk didiskusikan. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan pembuat pil tamu seperti dia, jadi sebaiknya dia pergi lebih awal. Setelah jauh dari Yan, R. selama sebulan, Mo Uji juga merasa cemas. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Yan, R. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua sekte, dia kembali ke danau teratai darah secepat yang dia bisa. Tuan muda Mo sudah kembali. Melihat Mo Uji kembali, si Yong Siuzu bergegas maju dan membungkuk. Dia mendengar Yan, R. memanggilnya Tuan Muda sesekali, jadi dia mengikutinya. Apakah Yan, R. baik-baik saja, Mo Uji menganggupkan kepalanya dan bertanya. Nona Yan, R. baik-baik saja, dia ada di sini, mengikuti kata-kata si Yong Siuzu. Mo Uji melihat Yan, R. berjalan dari danau teratai darah. Dia membawa telur kuning tanah yang dibawa Mo Uji dari tujuh sudut laut. Mungkin karena Mo Uji lah yang mengajarinya cara membuat telur kuning tanah ini. Kini, telur ini tidak hanya menjadi mainannya, tapi juga harapannya. Mungkin itu adalah rasa kedekatan yang alami, tetapi ketika Yan, R. melihat Mo Uji, dia langsung berdiri di sampingnya dengan patuh. Ketika Mo Uji melihat wajah Yan, R. memerah dan tubuhnya menjadi lebih menggerahkan, dia bahkan lebih puas dengan si Yong Siuzu. Ini berarti bahwa setelah dia pergi, si Yong Siuzu merawat Yan, R. dengan baik. Kamu tidak buruk, kata Mo Uji dengan puas. si Yong Siuzu segera membungkuk dan berkata, terima kasih telah menerima saya, Tuan Muda. Hidup saya di sini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tuan Muda, mohon minum secangkir air terlebih dahulu. si Yong Siuzu tidak berbohong. Kulitnya jelas menjadi lebih putih. Dan tangannya tidak sekasar sebulan yang lalu. Melihat Mo Uji telah kembali, dia bergegas menuangkan secangkir air untuknya. Haha, seorang murid pekerjaan biasa berani menyebut dirinya Tuan Muda, sungguh tidak tahu malu. Pa, mendengar suara ini, cangkir di tangan si Yong Siuzu jatuh ke tanah. Mo Uji bahkan bisa melihat bayangan si Yong Siuzu di tanah bergetar sedikit sebelum menyusut di belakangnya. Dapat dilihat betapa takutnya si Yong Siuzu terhadap suara ini. Mo Uji mengangkat kepalanya dan melihat dua orang berjalan di sepanjang danau teratai darah. Mo Uji mengenali salah satu dari mereka. Itu adalah diakon dari murid pekerjaan aneh, Wukai. Wukai tampaknya mencoba membujuk Mo Uji, tetapi orang di depannya tidak menanggapi. Wukai juga melihat Mo Uji. Dia bergegas ke sisi Mo Uji dan berkata, Saudara Mo, kamu sudah kembali. Seorang diakon seperti Wukai tidak berhak mengetahui bahwa ada masalah dengan susunan transfer gunung pedang tak berbentuk. Ia hanya tahu bahwa Mo Uji telah mendapatkan dukungan dari ahli Pilsi, dan telah menjadi ahli ramuannya. Mo Uji menganggupkan kepalanya, dan tatapannya tertuju pada pria yang memarahinya. Pria ini memiliki mata segitiga klasik, dan dia tidak dianggap jelek. Namun, sepasang mata segitiga itu membuat daya tariknya turun beberapa tingkat. Seorang murid pekerjaan biasa yang mengenal Wukai berani menyebut dirinya Tuan Muda. Bukankah itu membuatku menjadi seorang Kaisar? Melihat Mo Uji tidak menanggapi, mata segitiga itu berjalan mendekat dan berkata. Mo Uji teringat reaksi Siong Siuzu beberapa waktu lalu, dan bisa menebak siapa orang ini. Kalau dia tidak salah, mata segitiga ini pastilah orang yang mematahkan kaki suami Siong Siuzu, Tau Ao. Saudara Mo, ini adalah murid utama dari pemimpin puncak-puncak pedang api, Chang Wenbin. Wukai takut Mo Uji akan melontarkan omong kosong dan menyinggung mata segitiga itu, jadi dia buru-buru mengingatkannya. Meskipun Mo Uji telah mendapatkan dukungan dari ahli Pilsi, dia masih kurang dibandingkan dengan Chang Wenbin. Bagaimanapun, Mo Uji hanyalah seorang bocah tukang obat. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, ahli Pilsi tidak akan menyinggung penguasa puncak pedang api karena Mo Uji. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Wukai buru-buru berkata kepada mata segitiga itu, Tuan Muda Chang, ini Mo Uji. Dia telah mendapatkan dukungan dari ahli Pilsi, dan saat ini bekerja di bawahnya. Niat Wukai mengucapkan kalimat ini adalah untuk membuat Chang Wenbin berhati-hati, dan tidak berlebihan. Oh, jadi dia anak tukang bumbu. Chang Wenbin mengejeknya dengan jijik, lalu wajahnya menjadi hitam, anak kecil, enyahlah ke samping. Aku di sini bukan untuk mencarimu hari ini. Mo Uji menduga hal itu terjadi karena dia telah mengasuh Siong Siuzu dan suaminya, sehingga mata segitiga ini menjadi tidak senang. Mo Uji merasa penasaran. Secara logika, meskipun Tao Ao dan istrinya menyinggung Chang Wenbin, Chang Wenbin tidak akan terus bersikap perhitungan dengan mereka setelah mematahkan kaki Tao Ao. Tapi sekarang, dia tidak hanya perhitungan, dia bahkan mengejar mereka sampai ke titik ini. Tuan Muda Chang, kami sudah memberikan barang itu kepadamu. Kaki Tao Ao juga patah karena kamu terlalu banyak bicara. Tolong biarkan kami pergi, Siong Siuzu berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Wajah Chang Wenbin berubah, barang? Barang apa? Saya adalah murid luar dari sekte bumi, mengapa saya menginginkan barang dari pelayan rendahan seperti Anda? Siong Siuzu buru-buru membenamkan kepalanya ke tanah dan berkata, saya berbicara secara membabi buta, mohon maafkan saya, Tuan Muda Chang. Aku bisa memaafkanmu, tapi kamu bisa membawa orang mati dengan kakimu yang patah itu dan ikut denganku. Chang Wenbin mendengus, dan mata segitiganya bersinar dengan sedikit ketajaman. Setelah beberapa saat melakukan penelitian, dia samar-samar merasa bahwa benda di tangan Siong Siuzu bukanlah benda biasa, itulah sebabnya dia ingin membungkamnya. Mendengar bahwa dia ingin dia ikut bersamanya, seluruh tubuh Siong Siuzu menjadi lembut. Akan aneh jika dia masih bisa hidup. Dia juga tahu bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan melibatkan Mo Uji. Ya, ya, kami akan pergi bersama Tuan Muda sekarang, Siong Siuzu berkata dengan suara gemetar. Tunggu, Mo Uji tidak peduli dengan Chang Wenbin sejak awal. Sekarang Siong Siuzu hendak pergi, dia memanggilnya, Kakak Siong, kamu sekarang adalah seseorang yang aku undang, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Aku masih punya satu pertanyaan lagi kepadamu, saat aku tidak ada di sini, apakah mata segitiga ini datang dan mengganggumu? Hei, hei, digi Siong Siuzu bergemeletuk, dia tidak tahu bagaimana menjawab Mo Uji. Sebenarnya, ketika Mo Uji tidak ada di sini, Chang Wenbin pernah datang sekali. Namun, entah mengapa, Chang Wenbin dipanggil pergi sebelum sempat mengatakan apapun. Kamu mendekati kematian. Chang Wenbin maju selangkah, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Mo Uji. Mo Uji mengambil langkah ke samping, mengangkat pergelangan tangannya, dan mengirimkan tamparan. Pa, tamparan ini mendarat dengan kuat di wajah Chang Wenbin. Meskipun Chang Wenbin memiliki akar spiritual, namun akar spiritualnya tidak begitu baik. Ia hanya berhasil mencapai tahap pembukaan saluran level 2 dengan mengandalkan pamor paman klannya. Belum lagi dia tidak mengira Mo Uji akan berani menyentuhnya, bahkan jika dia berani melakukannya, dia tidak akan bisa menghindari tamparan Mo Uji. Di bawah tamparan Mo Uji, gigi dan darah Chang Wenbin berterbangan, dan seluruh tubuhnya terlempar karena tamparan Mo Uji. Wu Kai tertegun sejenak. Mo Uji benar-benar mengirim Chang Wenbin terbang dengan satu tamparan, dan bahkan membuat giginya patah. Masalah ini sudah tidak terkendali. 94. Kau, Chang Wenbin menunjuk Mo Uji, lupa bahwa ia seharusnya berdiri untuk memberi pelajaran pada Mo Uji. Selama bertahun-tahun di sekte pedang tak berbentuk, ia belum pernah bertemu murid yang berani menyentuhnya. Tentu saja dia tidak berani memprovokasi para pengikutnya dan orang-orang yang berstatus. Mo Uji mengambil beberapa langkah ke depan, hatinya dipenuhi rasa takut. Untungnya orang ini pergi lebih dulu, kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada Yan, R, akan terlambat untuk menyesal. Kejadian ini juga mengingatkannya bahwa kemanapun dia pergi di masa depan, dia harus membawa Yan, R bersamanya. Melihat Mo Uji hendak menyerang lagi, Wu Kei bergegas maju dan berkata, Saudara Mo, kamu tidak boleh menyerang lagi. Jika kamu melakukannya, kamu akan mati. Jika pemimpin puncak pedang api marah, bahkan dengan perlindungan ahli Pilsi, Mo Uji tidak akan bisa lolos dari kematian. Kematian Mo Uji bukanlah masalah besar, tapi investasi emosional yang ia peroleh dengan susah payah akan hilang. Kamu berani menyerangku. Chang Wenbin akhirnya mengatur napasnya, sambil menunjuk ke arah Mo Uji dengan wajah marah. Ditampar oleh seorang murid pelayanan merupakan penghinaan besar baginya. Di akun Wu, jika bukan karena orang ini dipanggil untuk pertama kalinya, Yan, R tidak akan bisa melarikan diri. Apakah menurutmu aku harus menyerang lagi? Wajah Mo Uji sangat jelek. Kalau bukan karena Wu Kei yang menjaga Yan, R, dia tidak akan berbicara dengan Wu Kei. Wu Kei buru-buru berbisik, pertama kali, aku melihatnya mencari Xiong Siuzu, jadi aku bergegas memberitahu Kin Siang Yu. Saat itu, Kin Siang Yu adalah orang yang membantunya, tapi saya tidak yakin metode apa yang dia gunakan. Kali ini, saya pergi mencari Kin Siang Yu lagi, tetapi dia tidak ada di sekte tersebut, jadi saya tidak dapat menemukannya. Mo Uji akhirnya mengerti mengapa Chang Wenbin pergi untuk pertama kalinya. Dia bahkan lebih berterima kasih kepada Kin Siang Yu. Dia dengan santai membantu Kin Siang Yu dengan bantuan kecil, dan Kin Siang Yu telah memberinya bantuan besar. Dia kon Wu, terima kasih atas bantuanmu. Mo Uji menepuk bahu Wu Kei. Terlepas dari alasan mengapa Wu Kei membantunya memberitahu Kin Siang Yu, dia sangat berterima kasih. Tepat saat Wu Kei hendak mengatakan bahwa ini adalah masalah sekunder, dan masalah utamanya adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini, seorang pria mengenakan jubah diaken bergegas mendekat. Diakon Wu mengenali orang ini. Dia adalah diakon Yuan Qi dari aula alkemis sekte tersebut. Meskipun dia juga seorang diaken, dia bukan siapa-siapa di depan diakon seperti Yuan Qi. Meskipun dia tidak tahu untuk apa Yuan Qi datang ke sini, Wu Kei buru-buru membungkuk dan berdiri di samping, Wu Kei dari kantor tugas memberi salam kepada diakon Yuan. Yuan Qi hanya sempat mengangguk ke arah Wu Kei sebelum bergegas menghampiri Mo Wu Ji dan mengepalkan tinjunya, aula pemurni Pil Yuan Qi memberi salam kepada ahli Pil Mo. Ini adalah tanda pengenal ahli Pil Mo dan jubah pemurni Pil tamu. Juga, saya ingin mengundang ahli Pil Mo ke balai urusan untuk mencari Gunung Pedang. Kita akan membangun gua abadi untuk ahli Pil Mo. Mo Wu Ji tidak menyangka kecepatannya akan secepat itu. Belum genap satu jam sejak dia kembali dan semuanya sudah ada di sini. Terima kasih, diakon Yuan. Mo Wu Ji buru-buru menyimpan barang-barang ini. Alasan dia berani memberi pelajaran pada Chang Wen Bin bukan karena Master Pil Si yang sudah meninggal, tetapi karena dia adalah seorang penyuling Pil tamu. Kakak Mo, Wu Kei akhirnya bereaksi. Dia melihat token identitas di tangan Mo Wu Ji dengan kaget. Kamu sudah menjadi pembuat Pil tamu sekte ini. Wu Kei dengan paksa menelan kata adik laki-laki dan mengubahnya menjadi saudara Mo. Status pemurni Pil tamu sekte itu berada jauh di depannya, seorang diakon dari murid pelayan. Tidak heran Mo Wu Ji tidak takut pada Chang Wen Bin. Jika dia adalah penyuling Pil tamu, dia juga tidak akan takut pada Chang Wen Bin. Saat dia memikirkan hal ini, Wu Kei tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Untungnya dia membantu Mo Wu Ji dengan memintakin Siang Yu memblokir Chang Wen Bin satu kali. Chang Wen Bin, yang sudah merangkak, tercengang. Jika Mo Wu Ji adalah seorang penyuling Pil tamu, mengapa dia takut pada murid luar seperti dia? Dia selalu mengandalkan fakta bahwa dia adalah murid dari pemimpin puncak-puncak pedang api. Jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak akan mudah baginya untuk bertemu dengan paman klan pemimpin puncak. Dia diam-diam mundur beberapa langkah, berniat untuk menyelinap pergi begitu saja. Mo Wu Ji mendengus dingin, kau ingin pergi begitu saja. Chang Wen Bin buru-buru membungkuk dan berkata, ahli Pil Mo, muridnya tidak tahu bahwa kamu adalah pembuat Pil tamu sekte tersebut. Murid akan pergi sekarang. Adapun masalah antara aku dan Master Pil Mo, muridku pasti tidak akan mengganggu paman klanku. Kalimat terakhir adalah untuk mengingatkan Mo Wu Ji bahwa pamannya adalah murid dari puncak pedang api. Sekarang setelah dia menyerap pada Mo Wu Ji, Mo Wu Ji seharusnya tidak bertindak berlebihan. Mo Wu Ji berkata dengan lemah, apakah kamu mengganggunya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Si Yong Siuzu dan suaminya adalah orang-orang yang saya undang untuk membantu saya. Ini bukan pertama kalinya Anda datang ke kediaman saya untuk menimbulkan masalah. Kamu bahkan mencuri barang-barang Tao Ao dan mematahkan kakinya. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan ini pergi? Sebelumnya, Mo Wu Ji tidak memiliki kemampuan untuk membantu Tao Ao mencari keadilan. Terlebih lagi, Tao Ao tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak perlu menyinggung perasaannya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Si Yong Siuzu tidak hanya merawat Yan R dengan baik, bahkan jika Chang Wen Bin datang ke kediamannya dua kali untuk menimbulkan masalah, Mo Wu Ji tidak akan mengabaikannya. Yang lebih penting, dia tidak lagi takut pada Chang Wen Bin. Ahli pil Mo, apakah kau ingin aku membawanya ke balai penegakan hukum? Yuan Qi yang berdiri di samping langsung bertanya. Mo Wu Ji adalah seorang pembuat pil, dan konon ia memiliki hubungan yang baik dengan Yan Qi Anyin. Sebagai diakon dari Aula Pemurni Pil, bukanlah hal yang buruk baginya untuk memiliki hubungan yang baik dengan Mo Wu Ji. Saya bersedia memberikan kompensasi kepada Tao Ao dan istrinya atas kerugian mereka, kata Chang Wen Bin buru-buru ketika mendengar bahwa Yuan Qi ingin ikut campur dalam masalah ini. Mo Wu Ji menoleh ke Si Yong Siuzu dan bertanya, Kakak Si Yong, apa yang dia ambil darimu? Si Yong Siuzu masih linglung. Bukankah Mo Wu Ji adalah murid yang kaya dan memiliki hubungan baik dengan Dekan Wu? Bagaimana dia bisa menjadi penyuling pil tamu? Sekarang setelah Mo Wu Ji bertanya padanya, dia akhirnya sadar. Matanya masih dipenuhi ketakutan, tidak berani menatap Chang Wen Bin. Katakan saja, dia tidak akan berani datang ke sini lagi, kata Mo Wu Ji memberi semangat. Si Yong Siuzu akhirnya tenang. Dia akhirnya mengerti bahwa terlepas dari apakah dia mengatakannya atau tidak, dia telah menyinggung Chang Wen Bin. Saat dia memikirkan hal ini, dia hanya berkata, orang ini mengambil tiang logam yang ditinggalkan ayahku untukku. Aku akan segera membawanya, aku akan segera membawanya, kata Chang Wen Bin terus-menerus sambil tersandung. Pil Master Mo, aku akan bergerak dulu. Ketika ahli Pil Mo menemukan puncak pedang, segera beritahu kami untuk membangun gua abadi, Yuan Ki melihat bahwa masalahnya sudah selesai, dan dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Wu Ji. Hati Wu Kei bergejolak, seakan-akan air mendidih telah dituangkan ke atasnya. Dia punya banyak pertanyaan, tetapi dia tidak berani bertanya begitu saja kepada Mo Wu Ji. Saat ini, status Mo Wu Ji sama sekali berbeda dengannya, dan dia tidak punya hak untuk bertanya kepada Mo Wu Ji. Jika dia bisa, dia lebih suka mengembalikan telur macan tutur laut bersayap yang diberikan Mo Wu Ji kepadanya. Ahli Pil Mo, aku juga akan pergi. Jika ada sesuatu yang kau perlukan, silakan beritahu aku. Wu Kei juga bergegas mengucapkan selamat tinggal. Meskipun dia tidak menyukai karakter Wu Kei, Mo Wu Ji tetap sangat berterima kasih kepada Wu Kei karena telah membantunya menghalangi Chang Wen Bin. Dia ken Wu, aku berhutang budi padamu kali ini. Di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuan dalam pemurnian Pil, aku dapat membantumu sekali saja. Terima kasih banyak, ahli Pil Mo. Wu Kei mengucapkan terima kasih kepada Mo Wu Ji dengan penuh semangat. Untuk bisa mendapatkan pemurni Pil yang membantunya meramu Pil bukanlah perkara mudah. 96. Kediaman murid luar sekte pedang tak berbentuk Chang Wen Bin berantakan. Pada dasarnya semua yang bisa dihancurkan telah dihancurkan oleh Chang Wen Bin. Wajah Chang Wen Bin bengkak seperti roti, dan matanya dipenuhi kebencian dan kengganan. Tuan Muda, apakah kami benar-benar akan mengirimkannya kembali? Berdiri di samping Chang Wen Bin adalah seorang pria parubaya berjubah panjang. Ini adalah pengurus rumah tangga yang dikirim oleh keluarga Chang Wen Bin ketika dia pertama kali bergabung dengan sekte pedang tanpa bentuk. Chang Wen Bin mengertakan gigi dan berkata, apalagi yang bisa saya lakukan. Paman Kiansing ada di puncak pedang api. Kalau tidak ada yang penting, aku bahkan tidak akan bisa menemuinya, apalagi memintanya untuk membantuku. Pria parubaya itu berkata dengan lembut, Tuan Muda, saya punya ide. Tidakkah kamu berpikir bahwa tongkat itu tidak sederhana? Sebaiknya kita kirimkan ke KTT Kiansing. Ketika murid pelayan kecil itu datang memintanya, kami akan mengirimnya langsung ke KTT Kiansing. Dengan begitu, dia hanya akan mendekati kematian. Mata Chang Wen Bin berbinar, tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, orang seperti apa pamanku? Lebih baik tidak menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh seseorang. Mau Uji itu adalah orang yang kejam. Jika kami tidak mengirimkan barangnya tepat waktu, dia mungkin akan bergegas ke kediaman saya untuk menangani saya. Risiko melakukan hal tersebut terlalu besar. Pria parubaya itu memutar matanya, sebenarnya, ada cara lain. Yaitu dengan mengirimkan barang itu kepada murid pelayan itu terlebih dahulu, lalu memikirkan cara untuk memberitahu puncak Kiansing. Kami dapat mengatakan bahwa Anda menemukan bahan pandai besi yang layak dan ingin memberikannya kepada kepala puncak. Pada akhirnya, itu diambil paksa oleh murid pelayan itu. Chang Wen Bin bertepuk tangan, baiklah, kita akan menggunakan cara ini. Sekarang, berikan tongkat logam itu kepada murid pelayan kecil itu. Mari kita lihat bagaimana dia menghadapi kemarahan pamanku. Setelah tidak bertemu Yan R. selama sebulan, Mouji terus-menerus mengobrol dengannya. Dia berharap bisa mengingatkannya pada masa lalu. Pada dasarnya, hanya dia yang berbicara dan Yan R. mendengarkan. Perbedaan antara Yan R. dan Siong Siuzu adalah ketika Mouji sedang berbicara. Yan R. mendengarkan dengan tenang. Ekspresinya tenang dan matanya lembut. Tuan muda, Chang Wen Bin telah mengirim seseorang untuk mengirimkan barang itu. Suara Siong Siuzu terdengar dari luar. Mouji berdiri dan menatap Yan R. Yan R. Ada yang harusku selidiki. Kau bisa jalan-jalan di sekitar rumah. Kalau kau lelah, tidurlah. Meskipun Yan R. tidak bisa menjawab, Mouji tahu bahwa dia bisa mengerti kata-katanya. Melihat Yan R. telah pergi, Mouji berkata kepada Siong Siuzu, Kakak Siong, benda itu milik keluargamu. Simpanlah untuk dirimu sendiri. Aku akan meneliti sesuatu. Jika tidak ada yang istimewa, jangan ganggu aku. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Tao Ao dan saya telah diberkati oleh perlindungan Tuan Muda dari kehidupan kami sebelumnya. Tao Ao dan saya tidak berlatih seni bela diri, kami juga tidak memiliki akar spiritual. Batang besi ini tidak berguna bagi kami, jadi saya akan memberikannya kepada Anda, Tuan Muda. Saat Siong Siuzu berbicara, dia sudah menarik batang besi itu ke dalam. Mouji tidak mempermasalahkannya. Tiang logam memang tidak ada apa-apanya, dan menyimpannya akan membuat Siong Siuzu merasa lebih tenang. Namun, ketika dia melihat Siong Siuzu berjuang untuk menarik batang besi itu, dia samar-samar merasa bahwa batang besi itu tidak sesederhana kelihatannya. Batang besi itu hanya setinggi manusia dan setebal pergelangan tangan bayi. Siong Siuzu melakukan pekerjaan kasar sepanjang tahun, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengangkat batang besi ini, bukan? Tapi sekarang, Siong Siuzu jelas sedang kesulitan. Mungkinkah batang besi ini terbuat dari bahan yang luar biasa, itulah sebabnya Chang Wenbin mendambakannya. Saat memikirkan hal ini, Mouji berkata, Terima kasih, Kakak Siong. Aku akan menerima tongkat besi ini. Sementara aku meneliti, aku harus meminta Kakak Siong untuk membantuku mengurus Yan R. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu saya. Ya, tenang saja, Tuan Muda. Aku pasti akan menjaga Yan R. dengan baik. Memang benar, hal itu sesuai dengan dugaan Mouji. Setelah Mouji menerima tongkat besi itu, Siong Siuzu langsung merasa gembira. Ketika dia pergi, dia tampak bersemangat. Mouji memegang rat batang besi itu, terasa dingin saat disentuh. Saat mengambil batang besi itu, Mouji memperkirakan beratnya setidaknya 50 kilogram. Kalau dia tidak berkultivasi, akan sama beratnya baginya untuk mengangkat tongkat besi ini. Ada beberapa tanda samar di permukaan batang besi itu, dan dua kata dapat terlihat samar-samar di area tempat dia meraihnya. Mouji memperhatikannya dengan saksama sejenak sebelum dia dapat mengenali bahwa itu adalah kata Tian Ji. Tian Ji, jika bukan karena fakta bahwa dunia ini tidak ada hubungannya dengan panduan persenjataan, dan bahwa panduan persenjataan adalah sebuah novel, Mouji akan berpikir bahwa ini adalah senjata nomor satu dalam panduan persenjataan, Tian Ji Paul. Selain dua kata, Tian Ji, dan beratnya, tidak ada yang istimewa dari batang besi ini. Setelah memeriksanya sebentar, Mouji meletakkan batang besi itu di satu sisi. Batang besi ini benar-benar tidak berguna baginya. Dia bukan seorang pandai besi, tetapi jika dia seorang pandai besi, dia bisa melelehkan batang besi ini untuk melihat dari bahan apa batang besi itu dibuat. Meletakkan batang besi itu, Mouji membuka tasnya. Di dalam tas itu terdapat hasil panennya dari Formless Blade Mountain, yang juga merupakan sumber daya kultivasi pertama yang diterimanya sejak ia mulai berkultivasi. Tak ada satu botol pun pil mortal tingkat satu yang hilang, dan baturoh yang diperolehnya dari penyuling pil mortal tingkat tiga semuanya ada di sana. Pedang yang setengah patah dan bola kristal warisan juga aman dan sehat. Selain itu, ada juga setumpuk ramuan spiritual tingkat dua dan gulungan kulit binatang tipis. Mouji mengambil gulungan kulit binatang itu, dan di atasnya tercatat banyak resep pil mortal tingkat dua. Dia tahu bahwa ini mungkin ditinggalkan oleh Yan Kianyin. Yan Kianyin mungkin merasa bahwa dia berhutang padanya, jadi dia menggunakan barang-barang ini sebagai kompensasi padanya. Terlepas dari apa yang dipikirkan Yan Kianyin, barang-barang ini adalah yang paling cocok untuk Mouji. Hal pertama yang disentuh Mouji bukanlah bola kristal warisan, melainkan pedang yang setengah patah. Pedang setengah patah ini milik Mouluoku. Menurut apa yang dikatakan Yan Kianyin, Mouluoku seharusnya terjatuh di gunung pedang tanpa bentuk. Terhadap Mouluoku, Mouji merasa bahwa mereka berada di perahu yang sama. Ia bersiap membersihkan pedang yang setengah patah itu, lalu mencari kotak kayu untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan, dan juga sebagai peringatan. Pedang valentun terlihat sangat halus, namun karena jangka waktu korosi yang lama, terdapat tumpukan karat dan bintik-bintik. Mouji mengeluarkan pisaunya, dan setelah mengikis bintik-bintik dan karat, ia segera menemukan bahwa ada celah kecil pada pedang yang patah itu. Mouji menggunakan ujung pisaunya untuk menyodok celah itu, dan celah itu melebar. Setelah itu, dia mengeluarkan selembar kertas sutra yang sangat tipis. Lebih tepatnya, ini tidak bisa disebut kertas. Bahan dari benda ini serupa dengan buku petunjuk pil tanpa kata-katanya, dan sangat tahan lama. Mouji perlahan membuka gulungan kertas sutra tipis itu, dan ternyata panjangnya sekitar satu meter dan lebarnya setengah meter. Ada kata-kata kecil yang jelas tentang aliran energi spiritual dalam tubuh manusia. Kata-kata kecil itu jelas merupakan nyanyian, dan diagram digunakan untuk melengkapi nyanyian dalam kultivasi. Jadi pedang patah ini menyembunyikan teknik budidaya, tapi dia tidak tahu apakah itu teknik budidaya atau keterampilan sihir. Mouji menduga bahwa bahkan Mouluoku tidak tahu tentang teknik ini, dan kalaupun dia tahu, itu pasti terjadi setelah insiden gunung pedang tak berbentuk. Di kiri atas kertas sutra tipis, Mouji akhirnya melihat empat kata yang sedikit lebih besar, teknik lintasan bintang berputar. Mouji tidak bisa berkata apa-apa. Ketika dia datang ke dunia ini, dia hampir sama dengan Murongfu yang terpuruk, dan sekarang keterampilan sihir yang dia peroleh memiliki nama yang sama dengan Murongfu. Tapi Murongfu itu adalah karakter palsu. Bagaimana bisa ada rasa sakit seperti itu di dunia ini? Dia tidak percaya bahwa Murongfu yang ditulis oleh pahlawan jin itu nyata. Namun mengesampingkan semua itu, Mouji masih merasa bahwa teknik lintasan bintang berputar adalah yang terkuat dari semua teknik bela diri. Apa sembilan yin dan sembilan yang? Sembilan pedang soliter apa? Pergeseran besar kian kun apa? Dalam hati Mouji, tidak ada satupun yang sekuat teknik revolving star passage. Mouji tidak tahu ada berapa tingkat dalam teknik lintasan bintang berputar, namun ia tahu bahwa Murongfu setara dengan Kiaofeng di tingkat pertama. Murongfu tidak bisa dibandingkan dengan Kiaofeng, tapi itu karena dia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk memulihkan negaranya. Menurut kata-kata Murongfu, keluarga junior telah mewariskan teknik lintasan bintang berputar. Kakak laki-laki saya telah mengembangkannya ke tahap bintang pergeseran bintang biduk, ayah saya telah mengembangkannya ke tahap jiwa bintang impian soliter, dan pencipta teknik ini, Longcheng, telah mengembangkannya ke tahap gelombang bintang meteorit. Sedangkan untuk tahap tertinggi sejati, bintang fantasi surgawi. Sekarang teknik revolving star passage telah muncul di pedang Mouluoku, Mouji tidak percaya bahwa teknik ini diciptakan oleh Murong Longcheng. Mouji melanjutkan membaca, nyonya lahir dari energi kekacauan primal, energi melahirkan esensi, esensi melahirkan roh, roh melahirkan kecerahan. Awalnya dari energi yin dan yang, energi berubah menjadi esensi, esensi berubah menjadi roh, dan roh berubah menjadi kecerahan. Menjaga energi dan menggabungkan roh, esensi tidak akan kehilangan bentuknya. Memikirkan ketiganya bergabung menjadi satu, untuk waktu yang lama, itu bukan urat yang sama, itu wajar. Penggarap, hukum yin dan yang, menggabungkannya dengan ramalan, memegang langit dan bumi, berkonsentrasi pada satu, menggunakan roh sebagai kereta, menggunakan energi sebagai kuda, menggunakan roh sebagai kombinasi, hanya dengan demikian seseorang dapat berhasil. Bagaimana ini menjadi teknik bela diri? Ini hanyalah teknik kultivasi, bukan, itu pasti teknik ajaib. Ia melanjutkan membaca, teknik ini dibagi menjadi empat kata. Yang pertama adalah rumus kata Dou, yang memiliki empat tingkatan, pertama adalah teknik mencangkok pohon bunga, kedua adalah jiwa bintang pergeseran biduk besar, ketiga adalah jiwa bintang impian soliter, keempat adalah gelombang bintang meteorit. Yang kedua adalah rumus kata Zuan, yang memiliki empat tingkatan, jiwa bintang fantasi surgawi, yang kedua adalah persatuan abadi, yang ketiga adalah revolusi pertempuran berputar, dan yang keempat adalah pembalikan langit dan bumi. Mau Uji menarik napas dalam-dalam. Teknik ini memang tidak ada hubungannya dengan murong longceng. Menurut penuturan Murong Fu, teknik kultivasi tertinggi milik keluarga murong hanyalah tingkat pertama dari formula kata Zuan, jiwa bintang fantasi surgawi. Berkultivasi ke jiwa bintang fantasi surgawi mungkin merupakan bidang kultivasi tertinggi. Setelah itu, tanpa pelengkap energi unsur, seseorang tidak akan bisa berkultivasi ke alam berikutnya. 97. Awalnya, Mau Uji sangat puas dengan teknik revolving star passage. Tetapi ketika dia memindainya, dia menyadari bahwa yang ada hanyalah rumus kata Dou dan Zuan, dan dia tahu bahwa tekniknya belum lengkap. Rumus kata Dou dan Zuan dari teknik lintasan bintang berputar berada di ujung pedang yang patah. Menurut dugaan Mau Uji, rumus kata Xing dan Yi seharusnya berada di bagian lain dari pedang yang patah. Menurut Yan Kianyin, separuh pedang lainnya seharusnya berada di tebing pedang gantung milik sekte pisau tak berbentuk. Mau Uji menutup sepotong kain tipis di tangannya, dan pandangannya tertuju pada tebing pedang gantung milik sekte tersebut. Karena dia telah mendapatkan teknik revolving star passage, dia pasti harus menyempurnakannya. Tidak peduli apapun, dia harus melakukan perjalanan ke tebing pedang gantung, dan memperoleh formula kata Xing dan Yi dari bagian pedang lainnya. Untuk mencuri teknik dari tebing pedang gantung, dia harus berpindah lokasi. Meskipun tempat ini sepi, tidak nyaman baginya untuk bergerak. Ketika Mau Uji tiba di aula urusan, banyak orang menunjukkan tatapan iri. Bahkan beberapa murid dalam merasa iri pada Mau Uji. Hal ini karena murid dalam tidak bisa seperti Mau Uji, yang bisa hidup sendirian di puncak pedang. Ini adalah status seorang pembuat pil, meskipun Mau Uji hanyalah seorang pembuat pil mortal tingkat 2. Ahli pil Mo, Fei Bingsu, murid yang bertanggung jawab atas gudang obat di balai urusan, melihat Mau Uji, dan memanggil dari jauh, dengan nada hormat dalam suaranya. Mau Uji menghampirinya dan menepuk punggungnya, Kakak Fei, aku masih Mau Uji yang dulu. Kita semua adalah teman, jadi tidak perlu bersikap begitu menahan diri. Fei Bingsu tertawa, aku tahu kakak magang senior Mo tidak akan sama dengan yang lain. Meski begitu, kakak magang senior Mo tetap harus memanggilku adik magang junior. Di dalam sekte, ada juga hirarki. Tidak diketahui apakah kata-kata Mau Uji mempunyai pengaruh, atau apakah Fei Bingsu tahu bahwa untuk berteman dengan Mau Uji, dia tidak boleh terlalu menahan diri. Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggilmu adik magang junior Fei. Mau Uji tidak menyukai orang yang pemalu, dan dia sendiri juga seperti itu. Ketika menjalin pertemanan, seseorang tidak akan pernah menanyakan status teman lainnya. Ambil contoh hubungannya dengan Yan Kianyin. Jika itu adalah murid pelayan lainnya, mereka bahkan tidak akan bisa berbicara sepatah kata pun di depan Yan Kianyin. Namun di mata Mau Uji, itu terlalu normal. Bahkan, dia lebih rela memanggil Fei Bingsu dengan namanya. Namun, Fei Bingsu berbeda dari dia. Di mata Fei Bingsu, posisinya tinggi dan perkasa. Hubungannya dengan Fei Bingsu tidak seperti hubungannya dengan Ding Buer dan Yuan Zenyi. Kakak seperguruan Mo, mungkinkah kamu sedang mencari puncak pedang untuk tempat tinggal? Harus diakui bahwa Fei Bingsu telah lama berada di aula urusan, jadi kemampuan pengamatannya sangat bagus. Sebelum Mau Uji bertanya padanya, dia sudah menebak latar belakang Mau Uji. Mau Uji awalnya mencari Jian Feng untuk tinggal di sana, jadi ketika ia mendengar kata-kata Fei Bingsu, ia dengan santai bertanya, Saudara magang junior Fei, kau tahu lebih banyak tentang sekte ini daripada aku. Menurutmu, manakah di antara kedua pedang itu yang bagus? Tentu saja ini adalah pertemuan puncak tujuh pedang. Pertemuan puncak tujuh pedang adalah salah satu dari sepuluh pertemuan puncak pedang terbaik di sekte pedang tanpa bentuk. Semenjak penguasa puncak tujuh pedang yang baru, Juki Jian, pergi ke istana pencari langit, puncak tujuh pedang menjadi sepi. Energi spiritual puncak tujuh pedang sangat padat, dan merupakan tempat yang paling cocok untuk berkultivasi dan memurnikan pil, Fei Bingsu berkata tanpa berpikir. Tempat macam apakah istana pencari surga itu? Juki Jian adalah penguasa puncak sekte pedang tak berwujud, jadi meskipun dia pergi ke istana pencari surga, dia tidak akan kembali. Mau Uji bertanya dengan rasa ingin tahu. Fei Bingsu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu yakin tentang spesifiknya, tapi saya tahu bahwa istana mencari surga adalah tempat terkuat di lima kerajaan besar, dan merupakan tempat untuk mencari tiga surga di alam surga. Saya mendengar bahwa semua ahli alam surga di lima kerajaan besar berasal dari istana pencari surga. Murid sekte manapun yang paling menonjol berhak memasuki istana pencarian surga. Setiap sekte membanggakan diri atas berapa banyak murid yang berhak memasuki istana pencari surga. Pada titik ini, Fei Bingsu merendahkan suaranya, Biarkan aku katakan padamu, aku pernah mendengar bahwa alasan mengapa lima kekaisaran besar tidak lagi saling bertarung, dan mengubahnya menjadi kompetisi pemurnian pil, adalah karena istana pencari surga. Mauji tidak bertanya lebih jauh, berpikir bahwa universitas itu seharusnya mirip dengan Universitas Singhua di bumi, sebuah institusi bergensi. Ceritakan lebih banyak tentang Puncak Tujuh Pedang, kalau tempat ini tidak buruk, aku akan pindah. Mauji mengalihkan perhatiannya kembali untuk memilih Puncak Gunung. Fei Bingsu segera mulai berbicara tanpa henti, pemimpin pertama dari Puncak Tujuh Pedang, Senior Kijian, sangat kuat, tetapi dia pergi keluar untuk menangani beberapa masalah, dan tidak pernah kembali. Para penguasa puncak berikutnya semuanya sangat biasa, sampai penguasa puncak terakhir, Juki Jian, muncul. Nama asli Juki Jian adalah Jujia, namun ia mengubah namanya menjadi Juki Jian setelah datang ke Seven Sword Summit. Dia adalah seorang jenius dari sekte pedang tak berwujud kami, dan dia bukan hanya menjadi pemimpin puncak dalam waktu yang singkat, dia juga menjadi ahli yang kedua setelah para tetua dan ketua sekte. Selama pemilihan murid Istana Heavens Eking sebelumnya, dia berpartisipasi dalam tantangan ini, dan berhasil menembus para jenius yang tak terhitung jumlahnya, dan berhasil memasuki Istana Heavens Eking. Mouji memperhatikan bahwa Fei Bingsu tampak ragu-ragu menjelang akhir, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Adik magang junior Fei, kamu dan aku bisa dianggap teman, apalagi yang perlu dikatakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, katakan saja, tidak perlu sungkan. Kata Mouji di tempat. Fei Bingsu melihat sekeliling, dan berkata dengan lembut, kakak seperguruan Mo, meskipun puncak tujuh pedang bagus, menurutku lebih baik tidak pergi ke sana. Kenapa? Tanya Mouji ragu. Nada suara Fei Bingsu menjadi lebih lembut, puncak Lord Ju pergi, tapi reputasinya masih tetap ada. Ku dengar ada seseorang yang memilih untuk tinggal di KTT tujuh pedang, dan pemimpin puncak Ju sangat tidak senang ketika dia kembali. Setelah itu, tetua yang memilih untuk tinggal di puncak tujuh pedang tidak pernah kembali. Tentu saja, ini hanya kabar angin, dan tidak dapat dipercaya. Ada banyak pengagum puncak Lord Ju di sekte tersebut, dan saat kau memilih puncak tujuh pedang, berita tentangnya akan segera sampai ke telinga puncak Lord Ju. Mouji terkeke, orang itu sudah pergi, dan dia masih saja bersikap sombong. Fei Bingsu tertawa datar, tapi tidak menjawab. Ahli Pil Mo ada di sini. Jika Pil Master Mo ingin memilih Seven Sword Summit sekarang, silakan ikuti saya. Suara Yuan Qi datang dari jauh. Terima kasih banyak, Diakon Yuan. Aku baru saja berpikir untuk pergi ke puncak tujuh pedang untuk melihatnya. Jawab Mouji. Fei Bingsu berbisik lagi, Saudara magang senior Mo, jika kamu tidak memiliki persyaratan energi spiritual yang tinggi, aku sarankan kamu memilih puncak pedang teratai. Penguasa puncak Lotus Sword Summit adalah Guan Li, dan karena ia terus memelihara Treasure Blood Lotus, ia menguras energi spiritual puncak Lotus Sword. Oh ya, danau teratai darah tempatmu menginap sekarang juga tempat senior Guan menginap. Sebelumnya, satu-satunya kelemahan Lotus Sword Summit adalah letaknya yang terlalu dekat dengan tebing pedang gantung, sehingga energi spiritual di sana sedikit lebih lemah. Orang-orang biasa dapat berkultifasi cukup banyak, tetapi bagi beberapa penggarap tahap pembangunan roh, itu sedikit tidak cukup. Saat ini, Yuan Qi sudah berjalan ke depan, dan Fei Bingzu buru-buru menutup mulutnya. Fei Bingzu tampaknya memiliki pemahaman mendalam tentang puncak pedang teratai, dan jika bukan karena Yuan Qi, dia mungkin akan terus berbicara. Mau Ji menepuk bahu Fei Bingzu, adik magang Fei, aku akan memilih puncak pedang terlebih dahulu. Kita akan menyusul nanti. Yuan Qi tersenyum dan berkata kepada Mau Ji, ahli pilmu, apakah kau ingin aku membawamu ke puncak tujuh pedang sekarang? Saat Mau Ji mendengar bahwa puncak pedang teratai lebih dekat ke tebing pedang gantung, hatinya sudah condong ke arah puncak pedang teratai. Dia tersenyum dan berkata, saya harus menyusahkan di akon Yuan untuk menunjukkan kepada saya peta puncak pedang yang kosong. Kalau begitu tolong ikuti aku, ahli pilmu. Aku akan membawa ahli pilmu ke ola pertemuan pedang, Yuan Qi memberi isyarat tangan, memberi isyarat agar Mau Ji mengikutinya. Sebenarnya, pembagian puncak pedang oleh Mau Ji tidak ada hubungannya dengan Yuan Qi. Demi memperbaiki hubungannya dengan Mau Ji, Yuan Qi berinisiatif mengajak Mau Ji untuk melihat puncak pedang. Ola puncak pedang juga merupakan bagian dari aula urusan, tetapi terletak di lantai dua. Mungkin karena pendampingan Yuan Qi, tetapi murid yang bertanggung jawab atas aula puncak pedang bersikap sangat sopan. Dia tidak hanya mengeluarkan peta puncak pedang kosong, dia bahkan mengeluarkan tipe arsitektur dari puncak pedang kosong. Mau Ji melihat ke arah peta, dan memang benar, seperti yang dikatakan Fei Bingzu, puncak pedang teratai adalah yang paling dekat dengan tebing gantung pedang. Ahli pilmu tampaknya tertarik pada Seven Swords Sumits, mengapa kamu tidak menunjukkan kepadanya desain arsitektur Seven Swords Sumits yang terperinci. Yuan Qi, yang berada di samping, mengambil inisiatif untuk membantu Mau Ji. 98. Mau Ji menunjuk ke peta Lotus Swords Sumits dan berkata, arsitektur dari puncak ini tidak buruk. Ringkas dan tidak memakan terlalu banyak ruang. Jika saya ingin membangun sesuatu di masa depan, itu akan lebih mudah. Ini akan menjadi pertemuan puncak ini. Ahli pilmu, kau ingin memilih puncak pedang teratai. Energi spiritual di sini sedikit lebih lemah. Pengikut pavilion puncak pedang masih agak bertanggung jawab, dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan puncak pedang teratai. Mau Ji melambaikan tangannya dengan santai, tidak masalah. Aku tidak terlalu peduli dengan kultivasi. Spesialisasiku adalah pemurnian pil. Juga tidak perlu mengirim orang untuk membantuku membangun kembali tempat ini. Saya sudah terbiasa dengan hal-hal sederhana. Rumah aslinya baik-baik saja. Karena Mau Ji telah mengatakannya, Yuan Qi dan murid pavilion puncak pedang tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi. Murid pavilion puncak pedang segera membantu Mau Ji menetap di puncak pedang teratai. Mau Ji hanyalah seorang penyuling pil tamu. Kenyataannya, alasan mengapa dia bisa mendapatkan Lotus Sword Summit adalah karena Yuan Qiangin. Oleh karena itu, setelah mengatur puncak pedang teratai untuk Mau Ji, sekte tersebut tidak mengirimkan pengikut lagi ke puncak pedang teratai. Tiga hari kemudian, Mau Ji pindah ke puncak pedang teratai. Pertemuan puncak pedang teratai adalah pertemuan puncak pedang yang biasa-biasa saja di seluruh sekte pedang tanpa bentuk. Itu tidak besar, dan gunungnya tidak tinggi. Satu-satunya perbedaan dengan puncak pedang yang lain adalah di puncak Lotus Sword Summit terdapat sebuah danau besar. Danau ini digunakan oleh Guan Li untuk menumbuhkan teratai darah berharga. Setelah Guan Li, puncak menjadi kosong, begitu pula danau. Mau Ji pindah ke Lotus Sword Summit. Kenyataannya, hanya ada empat orang, dia, Yan Er, Siong Siuzu dan suaminya. Tidak banyak rumah di Lotus Sword Summit, bahkan di Sword Summit Pavilion pun tidak. Selain rumah utama, ada dua rumah samping, gudang, dan rumah binatang spiritual. Bagi Mau Ji, ini sudah cukup. Lagi pula, hanya ada empat orang. Setelah meninggalkan rumah dan urusan lain-lain ke Siong Siuzu, Mau Ji mulai mengolah teknik lintasan bintang berputar, dan juga mulai merencanakan perjalanannya ke tebing pedang gantung. Meskipun energi spiritual di puncak pedang teratai tidak sebaik puncak pedang lainnya, energi spiritualnya 10 kali lebih kuat dibandingkan danau teratai darah. Sebelumnya, Mau Ji merasa iri dengan kediaman wukai, dan energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada kediaman wukai. Ini adalah puncak pedang yang tandus dari ki spiritual. Orang bisa membayangkan betapa kayanya ki spiritual di puncak pedang yang kaya akan sumber daya ki spiritual itu. Berkultivasi di sini, Mau Ji bisa merasakan tingkat kultivasinya meningkat pesat setiap hari. Ini berarti dia bahkan tidak perlu menggunakan pil atau batu roh apapun. Dia tidak tahu bahwa keterampilan sihir hanya dapat dikembangkan setelah mencapai tahap pembangunan roh, jadi saat berkultivasi, dia juga mulai mengembangkan teknik lintasan bintang berputar. Sebulan kemudian, teknik revolving star passage milik Mau Ji telah mencapai tahap mencangkok bunga pada pohon. Karena penyerapan ki spiritual yang cepat, budidayanya meningkat pesat. Hanya dalam waktu sebulan, energi unsur dalam tubuh Mau Ji bergemuruh tanpa henti. Berdasarkan pengalaman kultivasinya, ini adalah tanda bahwa ia akan segera maju. Dia pernah mendengar dari Han Ning bahwa tahap pembukaan saluran level 4 dan tahap pembukaan saluran level 3 adalah dua tingkat yang sama sekali berbeda. Setelah mencapai tahap pembukaan saluran level 4, kekuatan seseorang akan meningkat secara signifikan. Tanpa guru yang membimbingnya, demi memastikan bahwa ia dapat maju ke tahap pembukaan saluran level 4, Mau Ji mempersiapkan batu roh untuk pertama kalinya. Dia bermaksud menggunakan batu roh untuk menerobos ke tahap pembukaan saluran level 4. Dengan batu roh di tangannya, Mau Ji merasa telapak tangannya seperti cangkir hisap besar, yang terus-menerus menyedot energi spiritual di dalam batu roh. Energi spiritual murni menyebabkan semua pori-pori di tubuh Mau Ji terbuka dengan nyaman. Kecepatan energi unsur terakumulasi menggandakan kecepatan sirkulasi energi spiritualnya. Mau Ji menahan kegembiraan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa menggunakan batu roh untuk berkultivasi akan memiliki efek yang begitu besar. Hal ini membuatnya menyerah untuk menggunakan pil. Jika dia selalu menggunakan batu roh untuk berkultivasi, dia pasti sudah melangkah ke tahap pembukaan saluran level 4. Gelombang energi unsur melonjak melalui meridiannya seperti kilat. Hanya dalam setengah hari, Mau Ji telah menukarkan lima batu roh. Ledakan. Seolah-olah sebuah bendungan telah dibuka di dalam tubuh Mau Ji. Energi unsur yang melonjak membentuk banjir di dalam meridiannya. Mau Ji meraung panjang saat dia berdiri. Han Ning Benar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang meledak-ledak. Rasa kepahlawanan muncul dari lubuk hatinya. Mau Ji tahu bahwa ini adalah keyakinan yang muncul dari peningkatan kekuatannya. Sekarang, dia berada di tahap pembukaan saluran level 4. Dia dapat dianggap sebagai seorang kultifator di tahap pembukaan saluran tingkat menengah. Tidak peduli seberapa percaya dirinya, Mau Ji tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri di tempat seperti ini, di mana para master abadi ada di mana-mana. Sekarang setelah dia mengetahui manfaat menggunakan batu roh untuk berkultivasi, Mau Ji mendambakan lebih banyak batu roh. Setelah maju ke tahap pembukaan saluran level 4, Mau Ji sekali lagi merasakan hambatan dalam budidayanya. Kemacetan ini mirip dengan saat ia pertama kali mencapai tahap pembukaan saluran level 1. Dia tahu situasinya sendiri. 27 meridian tidak lagi cukup baginya untuk maju. Jika dia ingin maju ke tingkat yang lebih tinggi, dia perlu terus membuka meridian baru. Teknik abadi-abadi miliknya telah mencapai tahap pembukaan saluran level 4, dan ia memiliki keterampilan baru. Sudah waktunya baginya untuk melakukan perjalanan ke tebing pedang gantung. Saat Mau Ji keluar rumah, hari sudah senja. Yan, R. mengikuti Siong Siuzu untuk belajar cara menjahit. Pemandangannya damai dan tenteram, bagaikan lukisan lembut sebuah desa di senja hari. Melihat Mau Ji, mata Yan, R. dipenuhi dengan ketenangan. Siong Siuzu buru-buru berdiri dan memberi salam kepadanya, Tuan Muda. Kaka Siong, aku akan keluar sebentar. Kalau aku tidak kembali besok, dan ada yang mencariku, katakan saja kalau aku sedang bersembunyi. Oh ya, ketika saya kembali, saya akan memikirkan cara untuk mengobati patah kaki saudara Tau. Apakah itu akan berhasil? Saya tidak bisa menjaminnya. Mau Ji menganggup ke arah Siong Siuzu. Ia khawatir pedang di tebing pedang gantung akan sulit didekati. Itulah sebabnya ia khawatir satu malam tidak akan cukup. Meskipun dia adalah seorang mortal pil refiner tingkat dua, dia tidak punya cara untuk mengobati patah kaki Tau Ao. Namun, dia mengenal Yan Kianyin, jadi dia siap bertanya padanya apakah dia punya cara untuk membantu. Ah, Siong Siuzu benar-benar tercengang oleh keterkejutan yang tiba-tiba itu. Dia segera mengerti dan berlutut di tanah, terima kasih, Tuan Muda, atas kebaikan hati Anda yang luar biasa. Tau Ao dan saya akan selamanya berterima kasih kepada Anda, terlepas dari apakah Anda dapat menyembuhkannya atau tidak. Kakak Siong, kita tinggal bersama, dan kita dianggap sebagai keluarga. Tolong jangan seperti ini lagi di masa depan. Mau Ji mengetahui rasa terima kasih di hati Siong Siuzu. Sejak Yan, R menjadi lebih baik dari hari ke hari, dia telah lama memperlakukan Siong Siuzu dan suaminya sebagai miliknya. Ya, Tuan Muda, Siong Siuzu jelas tidak bisa bersikap seterbuka yang diharapkan Mau Ji. Meskipun dia berdiri, sikapnya tetap penuh hormat. Mau Ji hanya bisa membiarkannya. Jika dia meminta lebih, dia akan merasa tidak nyaman. Hal terpenting baginya sekarang adalah menunggu hingga malam tiba untuk pergi ke tebing pedang gantung. Selama sebulan terakhir, selain berkultivasi, ia telah mempersiapkan segalanya. Tebing pedang gantung terletak di paling kiri dari sekte pedang tanpa bentuk. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan keluar dari wilayah sekte pedang tanpa bentuk. Di sekte pedang tanpa bentuk, hampir semua orang mewaspadai tebing pedang gantung, jadi tidak banyak orang yang datang ke sini. Pada saat Mau Ji tiba di tebing gantung pedang, hari sudah tengah malam. Di bawah cahaya putih samar bulan sabit, lubang hitam pekat di tebing gantung pedang tampak sangat dalam. Kicauan burung hantu sesekali menambah suasana menyesakkan itu. Ini bukan pertama kalinya Mau Ji datang ke sini untuk melihat pedang patah. Pedang patah itu tergantung di sisi dalam tebing, sekitar 60 meter dari atas. Dari puncak tebing hingga tempat pedang patah digantung, tidak ada tempat untuk dia injak. Seluruh tebing itu mulus. Mau Ji sudah lama mendengar bahwa ada daya isap yang kuat di dasar tebing pedang gantung. Bahkan burung pun tidak bisa terbang ke sini. Kebanyakan burung yang terbang di atas tebing pedang gantung akan terhisap ke bawah oleh daya isap tersebut, dan terkubur dalam-dalam di tebing pedang gantung. Kenyataannya, Mau Ji tidak memiliki alat terbang. Yang di bawahnya hanyalah tali sepanjang sekitar 30 meter. Mau Ji memalu sebuah tiang logam di bagian atas tebing dan mengamankan salah satu ujung talinya. Dia mengikat ujung lainnya ke pinggangnya dan dengan hati-hati menarik tali itu ke tebing gantung pedang. 99. Prosesnya berjalan lancar, dan Mau Ji hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menuruni jarak sekitar 30 meter. Pada titik ini, bahkan dengan bantuan cahaya bulan yang kabur, Mau Ji dapat melihat dengan jelas kondisi pedang yang patah. Gagang pedang yang patah itu telah tertusuk rantai berbintik-bintik dan terkunci di tebing. Mungkin karena erosi yang panjang selama bertahun-tahun, kualitas pedang patah ini tidak sebaik yang dia peroleh dari gunung pedang tanpa bentuk. Mau Ji tidak peduli dengan kualitas pedang yang patah. Dia tidak menginginkan pedang yang patah itu, melainkan benda yang ada di dalamnya. Lagi pula, dia tidak bermaksud membawa pedang patah ini bersamanya. Meski pedang patah itu berada tepat di depannya, Mau Ji tidak panik, dan bahkan sedikit melambat. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun. Semakin sukses dia, semakin dia harus berhati-hati. Saat Mau Ji berjarak kurang dari satu meter dari pedang yang patah itu, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu dirinya. Kekuatan yang kuat menyapu Mau Ji dan membawanya kembali ke bawah. Seolah-olah embusan angin kencang telah berlalu, dan Mau Ji mendarat dengan keras di tebing. Meskipun Mau Ji berada di tahap pembukaan saluran level 4, dia mengeluarkan setegup darah dan salah satu tulang rusuknya patah. Mau Ji buru-buru mengeluarkan pisaunya dan menusukkannya ke celah tebing. Untungnya, kekuatan ini pergi secepat datangnya. Itu hanya memberi pelajaran pada Mau Ji sebelum menghilang tanpa jejak. Mau Ji mengeluarkan pil dari sakunya, dan menelannya. Jelas tidak ada angin sama sekali, tapi dia tersapu. Memikirkan kekuatan hisap tebing pedang gantung, Mau Ji tidak berani ceroboh. Dia menunggu hampir satu menit, dan ketika dia yakin embusan angin tidak datang, dia perlahan turun lagi. Dua menit kemudian, Mau Ji sudah berada di tempat yang sama di mana pedang patah itu berada. Di bawah kakinya ada tebing hitam pekat yang sama, dan Mau Ji bahkan bisa merasakan udara dingin datang dari bawah. Sepertinya ada berbagai macam suara aneh yang datang dari bawah kakinya, menyebabkan merinding di sekujur tubuhnya. Mau Ji tahu bahwa ini mungkin bukan ilusi. Sebagai seorang kultifator tahap pembukaan saluran level 4, meskipun dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari para master abadi itu, dia masih dianggap ahli di antara manusia. Tebing pedang gantung ini sangat aneh. Mau Ji dengan hati-hati berbaring di tebing dan tidak segera meraih pedang yang patah itu. Sebaliknya, dia mengeluarkan pisau tajam dan mulai menggali di tebing. Dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi dulu. Jika kekuatan tiba-tiba datang lagi, bahkan jika dia tidak jatuh hingga mati, dia akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan di tebing. Terlebih lagi, kekuatan isap legendaris belum muncul. Setelah itu terjadi, siapa yang tahu apakah talinya mampu melindunginya. Pedang yang patah itu diletakkan di sini. Bagaimana jika dia tidak ada salahnya berhati-hati. Masih ada waktu lama sebelum fajar, jadi ada baiknya untuk lebih waspada. Kekuatan tahap pembukaan saluran level 4 milik Mau Ji dengan cepat menggali ruang baginya untuk meringkuk. Ketika melakukan hal seperti itu, Mau Ji tidak kekurangan kesabaran. Di bumi, guru yang mengajarinya tentang farmakologi pernah memberitahunya bahwa jika seseorang memiliki daya tahan dan kesabaran yang cukup, maka dia sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Separuh lainnya bergantung pada kekuatan. Kalau orang itu tidak sabaran dan tidak sungkan-sungkan, maka 90 persennya dia akan gagal, sedangkan 10 persennya lagi akan tergantung pada keberuntungan. Mau Ji selalu mengingat kalimat ini. Karena kalimat inilah dia meraih banyak kesuksesan. Setelah Mau Ji menggali tempat untuk meringkuk, dia dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk mengambil pedang patah di tangannya. Segalanya tenang dan damai. Tidak ada daya isap kuat yang menariknya jatuh dari tebing, juga tidak ada kekuatan tiba-tiba yang menyapunya. Mau Ji menghela napas lega. Dengan satu tangan menopang dirinya di dinding tebing, dia membalikkan pedang patah itu dengan tangan lainnya. Ada dua kata yang terukir di gagang pedang yang patah, Luoku. Yan Kianyin tidak berbohong. Ini memang pedang Mau Luoku. Mau Ji yang penuh perhatian segera menyadari bahwa kedua kata itu diukir kemudian. Kata-kata aslinya sepertinya telah ditutup-tutupi. Tampaknya, pedang ini tidak ditempa oleh Mau Luoku. Seharusnya itu diukir setelah Mau Luoku mendapatkannya dan menyukainya, jadi dia mengukir namanya di atasnya. Pedang yang patah itu ditutupi lumut, tetapi terlihat sangat halus. Mau Ji dengan hati-hati menggunakan pisau di tangannya untuk mengambilnya. Tepat saat dia mengambil lumut itu, sebuah kekuatan dahsyat menyapu ke arahnya. Meskipun lubang yang digali Mau Ji sangat kecil, kekuatan ini tetap membuatnya terbanting ke dinding dan hampir mematahkan lengannya. Setelah gelombang kekuatan ini, kekuatan yang lebih kuat menyapu ke arahnya. Kali ini, kekuatannya datang dari tanah. Kekuatan hisap yang tak tertandingi langsung melilit Mau Ji, Mau Ji menjadi mati rasa, dan dia menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menopang dirinya ke dinding. Untungnya, kekuatan hisap yang kuat hanya menarik Mau Ji ke bawah secara vertikal. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Mau Ji untuk menopang dirinya ke dinding, dia tetap akan terjatuh. K, suara kaki kiri Mau Ji patah terdengar. Mau Ji menggertakkan giginya dan dengan kuat menopang tubuhnya. Diam-diam dia bersuka cita dalam hatinya. Kalau saja dia tidak menggali tempat persembunyian seperti itu dengan hati-hati, dengan daya hisap yang mengerikan ini, tali yang dipegangnya pasti akan ikut terangkat bersama tiang besi dan terseret ke kedalaman tebing pedang gantung. Bahkan jika dia tidak ditarik, tubuhnya akan terkoyak oleh kekuatan ini. Setelah setengah jam penuh, daya hisap yang kuat berangsur-angsur menghilang. Mau Ji menelan pil lagi. Dia buru-buru menggunakan ujung pisaunya untuk mengambil lumut di pedang yang patah itu. Lumut pada pedang yang patah terangkat, dan sepertinya ada sebidang tanah datar. Mau Ji dengan hati-hati menggunakan ujung pisaunya untuk mencungkil tanah datar itu. Benar saja, sebuah retakan kecil berhasil dicungkil oleh Mau Ji. Mau Ji tidak membuat retakannya semakin besar, namun ia mengeluarkan sebuah kail dan memasukkannya ke dalamnya. Hanya dalam sekali percobaan, ia menggunakan pengait tersebut untuk mengaitkan sepotong kain tipis yang persis sama dengan yang ia kenakan. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, Mau Ji memasukkan potongan kain tipis itu ke dalam sakunya, dan mengembalikannya ke posisi semula. Ketika potongannya sudah tidak aneh lagi, dia dengan hati-hati memulihkan lumutnya. Mungkin apa yang dia lakukan tidak ada gunanya, tapi Mau Ji tidak keberatan. Apapun yang dia lakukan, dia harus berhati-hati dan teliti. Terkadang, hal kecil yang tidak ia pedulikan, atau yang menurutnya mustahil, ternyata bisa terjadi. Pedang patah ini telah tergantung di sini entah berapa tahun. Mungkin bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada yang akan menyadarinya. Mau Ji tidak berpikir seperti itu. Karena dia bisa menemukan rahasia pedang patah itu, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa orang lain juga akan menemukannya. Setelah semuanya selesai, Mau Ji dengan lembut melepaskan pedang yang patah itu. Saat dia melepaskan pedang patah itu, kekuatan dahsyat dari sebelumnya muncul sekali lagi. Mau Ji masih meringkup di dalam lubang yang digalinya, menunggu kekuatan kuat itu menghilang. Setelah setengah jam berikutnya, daya hisap yang kuat perlahan menghilang. Mau Ji menghela nafas lega. Setelah menunggu beberapa menit, dia menarik tali dan bersiap untuk pergi. Sayang sekali dia tidak bisa menutup lubang yang telah digalinya. Kalau tidak, dia pasti sudah menutupnya sebelum pergi. Dengan kultivasi tahap pembukaan saluran level 4 milik Mau Ji, dan tanpa pengaruh eksternal apapun, dia menarik tali dan mendarat di gunung tebing hanya dalam beberapa menit. Setelah menarik kembali talinya, Mau Ji dengan hati-hati menyarungkan kembali pisau itu ke dalam sepatu botnya. Dia telah mencuri belati ini dari Hufei, dan belati ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Sekarang Mau Ji berada di tahap pembukaan saluran level 4, dia tahu bahwa pisau ini tidak biasa. Meskipun itu bukan harta karun, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditempa oleh bengkel biasa. 100. Ketika Mau Ji kembali ke puncak pedang teratai, matahari baru saja terbit. Yan, Er dan Siong Siuzu tidak tahu bahwa Mau Ji telah kembali, dan Mau Ji tidak mengganggu mereka. Bagi seorang mortal pil refiner tingkat 2 seperti dia, patah tulangnya tidak berarti apa-apa. Begitu dia kembali, Mau Ji menelan beberapa pil penyembuhan, dan hal pertama yang dia lakukan adalah membuka kain tipis yang dia dapatkan dari pedang patah itu. Kain tipis itu berukuran sama dengan yang ia dapatkan dari ujung pedang, dan Mau Ji memindai kain itu dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika dia selesai, hatinya menjadi dingin. Ini memang bagian kedua dari teknik lintasan bintang berputar, tetapi ada empat kata dalam teknik lintasan bintang berputar, dan dia memperoleh kata Dou dan Zuan di babak pertama. Secara logika, dua kata lainnya seharusnya ada di bagian kedua, namun pada kenyataannya, kain tipis yang diperolehnya hanya berisi kata Sing. Sekalipun dia memperoleh teknik kultifasi, dia tidak memiliki kata Yi. Mau Ji bahkan berulang kali menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya benda di dalam pedang yang patah itu. Ini berarti valentun swat awalnya kehilangan kata Yi dari revolving star passage teknik. Kata Sing juga dibagi menjadi empat tingkatan. Yang pertama adalah teknik lintasan bintang melonjak naga, yang kedua adalah teknik lintasan bintang pengubah bumi, yang ketiga adalah teknik lintasan bintang surgawi, dan yang keempat adalah teknik lintasan bintang berputar. Mau Ji menyimpan kain tipis itu, dia telah memikirkan semuanya dengan matang. Dengan levelnya saat ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menguasai 12 level pertama teknik revolving star passage. Setidaknya dari kelihatannya, kata Yi tidak berguna baginya. Apalagi dia hanya memiliki 27 meridian yang terbuka, yang berarti dia harus mencari tempat baru untuk membuka meridiannya. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk maju ke tahap pembukaan saluran level 5. Keesokan paginya, Si Yong Siuzu melihat bahwa mau uji telah kembali, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Selama beberapa hari berikutnya, mau uji menemani Yan Er di puncak pedang teratai. Sekarang dia telah mencapai hambatan dalam budidayanya, tidak ada gunanya terus berkultivasi. Dia memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Selain menanyakan Yan Kianyin tentang patah kaki Tau Ao, dia juga ingin membeli beberapa bahan untuk larutan pembuka saluran, dan membuat lebih banyak lagi. Yang lebih merepotkan adalah dia perlu mencari tempat untuk meminjam petir untuk membuka meridiannya. Tepat saat mau uji hendak pergi, Yan Kianyin benar-benar datang ke puncak pedang teratainya. Kakak magang senior Yan, aku baru saja akan mencarimu untuk meminta bantuanmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kakak magang senior akan mengambil inisiatif untuk datang ke kediamanku. Melihat Yan Kianyin berjalan mendekat, mau uji bergegas menyambutnya dan berkata dengan sopan. Dia pernah berinteraksi dengan Yan Kianyin sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah orang baik. Namun ketika kepentingan mereka bertentangan, dia pasti akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Mau uji tidak akan percaya bahwa ia mengambil inisiatif untuk datang ke Lotus Sword Summit tanpa permintaan. Karena dia khawatir Yan Kianyin tidak dapat memenuhi permintaannya, dia hanya menyatakan permintaannya terlebih dahulu. Yan Kianyin menatap mau uji dan berkata sambil tersenyum yang tidak tampak seperti senyuman, Oh, saudara seperguruanmu memilih puncak pedang teratai, dan lingkungannya juga biasa saja. Bolehkah saya mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh saudara mudamu? Saat mau uji mendengar ini, dia tahu bahwa Yan Kianyin memahaminya. Dia langsung berkata, Saudari magang senior Yan, saya mempunyai anggota keluarga yang kakinya dipatahkan oleh seseorang. Saya ingin meminta bantuan saudari magang senior Yan. Ketika Yan Kianyin mendengar bahwa mau uji hanya memiliki permintaan ini, dia langsung menghela nafas lega dan berkata, Berikan dia pil ini dan dia akan pulih dengan sangat cepat. Pil apa ini? Mau uji bertanya dengan santai saat menerima botol giyok dari Yan Kianyin. Pil fana tingkat 3, pil pemulihan tulang. Yan Kianyin menjawab dengan santai. Pil mortal tingkat 3 memang tidak berarti apa-apa bagi pembuat pil bumi tingkat 4 seperti dia. Mau uji memanggil Siong Siuzu masuk, memberikan pil itu padanya dan berkata, Kakak Siong, ini adalah pil pemulihan tulang yang diberikan oleh saudari magang senior Yan. Berikan pada saudara Tao dan pil itu seharusnya dapat membantu pemulihan kakinya. Apapun yang terjadi, itu pasti akan membantunya pulih. Yan Kianyin dengan tenang mengoreksi mau uji. Siong Siuzu belum pernah melihat Yan Kianyin sebelumnya, tapi bagaimanapun juga dia adalah murid pengabdian dari sekte pedang tanpa bentuk. Ketika mau uji menyebutkan saudari magang senior Yan, dia samar-samar menebak bahwa itu adalah Yan Kianyin. Memikirkan kembali janji mau uji beberapa hari yang lalu, hatinya tidak bisa tenang. Tangan Siong Siuzu gemetar saat dia menerima pil itu. Dia tidak setenang mau uji, jadi dia bersujud pada Yan Kianyin sebelum meninggalkan rumah. Dengan statusnya sebagai Yan Kianyin, sangatlah munafik jika mengatakan bahwa dia ingin membalas Yan Kianyin. Setelah Siong Siuzu pergi, Yan Kianyin berkata, urusanmu sudah selesai. Aku punya permintaan kepadamu hari ini. Mau uji buru-buru berkata, kakak magang senior Yan, selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Mau uji tidak memberikan janji apapun. Jika dia memintanya untuk menyerahkan Yan Er, apakah dia benar-benar akan menyerahkannya? Yan Kianyin berkata dengan tenang, kamu pasti akan berusaha sebaik mungkin. Sebelum aku meminta bantuanmu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kapan Anda menyinggung pemimpin puncak pedang api, Chang Kian Sing? Saya yakin dia akan datang untuk melunasi hutangmu segera. Mendengar ini, mau uji mengerutkan alisnya. Bagaimanapun juga, Chang Kian Sing adalah pemimpin tertinggi, namun dia benar-benar membelas sampah seperti Chang Wenbin. Baru saja, Anda memberikan pil kepada suami Siong Siusu, Tao Ao, dan Chang Wenbin lah yang mematahkan kakinya. Saya menerimanya, tetapi Chang Wenbin tidak mau melepaskannya. Dia menemukan jalannya ke sini, tapi aku menghentikannya. Mendengar perkataan mau uji, Yan Kianyin menatap mau uji dengan penuh pujian, kau benar-benar melakukan apa yang kau katakan. Sebelumnya, saat kau mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara status dan kedudukan seseorang, aku merasa bahwa kau tidak buruk. Sekarang, tampaknya Anda tidak hanya mengatakannya, Anda juga melakukannya. Saya percaya bahwa selain Anda, tidak ada seorang pun di seluruh sekte pedang tanpa bentuk yang akan menyinggung pemimpin puncak untuk dua murid pelayan. Mau uji tertawa, menurutku tidak. Menurutku, di mata kakak senior Yan, tidak ada perbedaan antara status dan kedudukan seseorang. Saat aku masih menjadi murid pelayan, bukankah kakak magang senior Yan juga membelaku. Yan kianyin tersenyum tipis, itu berbeda. Itu karena statusku jauh lebih tinggi daripada ahli pilju itu. Tidak peduli apa yang kukatakan, dia tidak akan berani tidak menghormatiku. Mau uji tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia mengganti topik, aku ada di puncak pedang teratai. Bahkan jika Chang Kian Sing datang, dia tidak akan bisa membunuhku. Kakak magang senior Yan, bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu ada di sini? Mendengar kata-kata mau uji, Yan kianyin tidak berkata apa-apa lagi tentang Chang Kian Sing. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang patah dan meletakkannya di atas meja di depannya. Melihat pedang patah ini, jantung mau uji berdetak kencang. Setengah dari pedang ini adalah pedang tun jatuh yang dia sentuh beberapa hari yang lalu di tebing pedang gantung. Kata-kata, valentun, terlihat samar-samar di gagang pedang. Apa maksud Yan kianyin dengan menempatkan separuh pedang tun jatuh ini di hadapannya? Mungkinkah dia tahu bahwa dia menyentuh separuh pedang tun jatuh ini, dan ada di sini untuk meminta pertanggung jawabannya. Itu tidak benar. Jika dia ingin meminta pertanggung jawabannya, itu bukan Yan kianyin, tapi ahli balai penegakan hukum. Kakak magang senior Yan, apa yang kamu lakukan? Mau uji berpura-pura melihat pedang ini untuk pertama kalinya. Dia memandang Yan kianyin dengan ekspresi bingung, seolah dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Terima kasih.